Pena Wasiat Jelit 31. Lopangcu, kalau dilihat dari asal mula-mula ketiga jurus ilmu silat itu, yakni dari wilayah Si'ih, Lam Hei dan Kuil Siaw Lim Si, bisa diduga kalau kepandayan tersebut tentu amat dasyat, dengan bakat yang Boan PWM miliki, aku khawatir tak akan mampu untuk mempelajari kepandayan tersebut. Si'ih, ketiga jurus ilmu silat itu sudah kusimpan selama 20 tahun, sampai sekarang belum pernah kuariskan kepada siapapun lantaran aku belum berhasil menemukan orang yang tepat, hari ini aku telah tertarik kepadamu. Lopangcu, tak usah menampik lagi siyaung hang tukas Ui Pangcu, bila ketiga jurus ilmu silat itu tidak kuariskan kepadamu hari ini, khawatirnya kepandayan tersebut akan lenyap dari peredaran dunia persilatan untuk selamanya. Nah, tak usah banyak bertanya lagi, cepatlah mempelajari jurus kepandayan tersebut tukas Pek BWE. Kemudian dia membalikan badan dan segera mengundurkan diri dari tempat itu. Ui Pangcu tidak mengundang balik Pek BWE, dengan sendirinya Ku Siaw Hong juga tak enak untuk membuka suara. Setelah menghabiskan waktu selama satu jam lebih, akhirnya Ku Siaw Hong berhasil juga menguasai ketiga jurus serangan tersebut. Sambil tertawa Ui Pangcu lantas berkata, Nak, hebat betul kau, kemampuanmu sungguh tidak membuat aku si pengemis tua merasa kecewa. Bo Ampua terlalu bodoh, aku telah membuang banyak waktu berharga dari Lopangcu untuk mempelajari ketiga jurus serangan itu sambung cu Siaw Hong dengan cepat. Ui Lopangcu kembali tertawa. Nak, kemampuanmu sesungguhnya jauh di luar dugaanku. Ah ah ah, Bo Ampua merasa malu. Pelan-pelan Ui Pangcu mendongakan kepalanya memandang cuaca, setelah itu katanya. Aku masih menduga, asal kau dapat menguasahinya menjelang fajar nanti, kemampuanmu sudah luar biasa, tak taunya kau hanya membutuhkan waktu selama satu jam belaka. Setelah berhenti sebentar, dengan mempertinggi suaranya di alantes berseru, Pek, Lote, sekarang kau boleh kemari. Pelan-pelan Pek, Bwe berjalan mendekat, serunya sambil tertawa. Wah ah ah aku malah sudah tertidur sebentar. Mendadak paras muka Ui Pangcu berubah menjadi amat serius, lalu ujarnya. Aku minta kalian berdua dengarkan baik-baik, apa yang terjadi pada malam ini jangan sekali-kali sampai tersiar keluar. Kemudian sambil mengalihkan sinar matanya ke wajah Cus Yau Hong, dia berkata lebih jauh, Aku juga bukan suhumu, ketiga jurus serangan itu bukan milikku juga bukan milik Kek Pang, tidak menanti Cus Yau Hong buka suara dia berkata lebih jauh. Oleh sebab itu kau tak usah berterima kasih kepadaku, juga tak usah membicarakan hal budi karena mendapat warisan ilmu silat. Mulai detik ini aku si pengemis tua telah melupakan peristiwa ini, aku harap kalian pun turut melupakan hal ini. Tapi kenapa tanya Cus Yau Hong? Aku hanya memberitahukan hal ini kepadamu, tiada alasan lainnya. Syao Hong, luluskan permintaan dari Lopangcu, lakukan saja seperti apa yang dipesankan timbrung PBE. Baik, Bo Ampua akan turut perintah. Sambil mengelus jenggotnya Uilo Pangcu segera tertawa, dari sakunya ia mengeluarkan segulung kain putih, lalu sambil diserahkan kepada anak muda itu ujarnya. Syao Hong, benda ini pun ku serahkan pula kepadamu benda apalagi ini. Kitab senjata tajam dari Ban Cicu, semuanya berjumlah sembilan bagian, sesampainya di rumah nanti, pelajari baik-baik. Lopangcu, terlalu banyak kebaikan yang kau berikan kepadaku, Bo Ampua tak tahu bagaimana harus membalasnya. Ui Pangcu bangkit berdiri dan membersihkan debu dari bajunya, lalu katanya. Nah hanya sekian saja, mari kita pulang. Lopangcu, siapakah penawasiat itu seru PBE? Dapatkah kau mengungkapkannya sedikit kepada kami, agar menambah pengetahuan kami semua? Sebelum aku si pengemis tua mempunyai keyakinan yang bisa dipertanggungjawabkan, aku si pengemis enggan membicarakannya secara sembarangan, sebab kalau dibicarakan cuma menambah bingungnya orang, marilah kita pulang saja. Dia lantas berjalan lebih dulu meninggalkan tempat itu. PBE berpaling dan memandang sekejap ke arah Cu. Siaw Hong, kemudian katanya. Nak, sesampainya di rumah, nanti apabila kau telah selesai mempelajari kesembilan risalah tersebut, lebih baik dibakar saja. Bo Ampua mengerti. Tiba di kota Xiangyang, Fajar baru saja menyingsing. Cu Siaw Hong langsung kembali ke kamar tidurnya. Belum lagi pintu dibuka, pintu kamar tersebut telah membuka dengan sendirinya. Kemudian tampak Lik Hau. Ui Bwe dan Ang Botan berdiri tegak di depan pintu. Cu Siaw Hong menjadi tertegun dibuatnya, segera tegurnya. Apakah semalam kalian tidur di sini benar? Kami tidur di sini sahutu ibu ee. Kalian tidur di mana? Kami tak berani tidur di ranjang Kong Cu. Maka semalam hanya duduk bersama di belakang Lik Hau menerangkan. Dengan langkah lebar Cu Siaw Hong segera masuk ke dalam kamar tidurnya. Benar juga pembaringan itu masih rapi sama sekali tiada tanda pernah ditidur orang. Kong Cu, agaknya kau semalam belum tidur kembali Lik Hau menegur pelan. Eh Mang Botan segera menyembung. Di dapur telah tersedia sayur dan arak buat Kong Cu, apakah perlu budak ambil untuk sarapan? Baik ambillah. Melihat senyuman telah menghiasi bibir Cu Siaw Hong, pelan-pelan Lik Hau berjalan mendekatinya. Kong Cu, kau tampak lelah sekali bisiknya. Ya, memang agak lelah. Mari ku pijatkan tubuh Kong Cu. Cu Siaw Hong memang berasal dari keluarga pembesar, sejak kecil dia sudah terbiasa dilayani oleh para dayang, sehingga terhadap kejadian macam itu sudah terbiasa. Lik Hau segera menggerakkan tangannya mulai memijit. Uibwe segera maju dan menghampirinya pula seraya berkata, Kong Cu, aku pijitkan kakimu. Agaknya kedua orang budak ini mempunyai keahlian khusus dalam kepandaian memijit, ternyata pijitan mereka tidak terlalu enteng juga tidak terlalu keras, rasanya nyaman sekali. Selang sejenak kemudian, Ang Botan telah datang menghidangkan sayur dan arak. Cu Siaw Hong segera mulai merasa mengantuk sekali, matanya menjadi berat dan ingin terpejam. Cu Siaw Hong mendahar sedikit, setelah itu katanya sambil tertawa. Kalian boleh pergi, aku hendak tidur sebentar kami akan melayani Kong Cu tidur. Tiga orang perempuan itu segera turun tangan melepaskan pakaiannya, menarikan selimut dan di bawah kerubutan tiga orang dayang tersebut, Cu Siaw Hong segera dibaringkan di atas ranjangnya. Ternyata ketiga orang perempuan itu pun tahu diri, setelah menyelimut di tubuh Cu Siaw Hong, diam-diam dia pun mengundurkan diri. Entah berapa lama sudah lewat, mendadak Cu Siaw Hong dibangunkan dari tidurnya oleh suara ribut yang cukup keras. Kedengaran Ang Botan sedang berseru. Harap lo Ciam Pua memaafkan, Kong Cu baru saja tertidur, budak kurang leluasa untuk membangunkannya. Panggil dia kemari, katakan aku ada urusan penting yang hendak dibicarakan dengannya katakan Tan Tiang Kim. Tidak bisa, silahkan Tan Tiang Pua menghajar budak, namun tak bisa kami bangunkan Kong Cu dari tidurnya. Hai, setia amat kalian dengannya bentak Tan Tiang Kim lagi dengan suara dalam. Harap Tan Tiang Pua memaafkan. Cu Siaw Hong segera melompat bangun dari atas ranjang, kemudian buru-buru berpakaian dan memburu ke depan pintu. Sementara Tan Tiang Kim sudah membalikkan badannya siap berlalu dari situ. Buru-buru Cus Siaw Hong berseru. Tan Lo Ciam Pua. Oha, kau telah bangun kata Tan Tiang Kim sambil berpaling dan tertawa. Aai, bila budak sekalian kurang sopan, harap Tan Tiang Pua jangan marah. Tan Tiang Kim segera tertawa. Dia amat melindungimu, aku pengemis tua merasa gembira untukmu, kau memang telah memperoleh tiga orang pengawal yang hebat. Ang Botan, hayo cepat minta maaf seru Cus Siaw Hong kemudian dengan suara rendah. Ang Botan mengiakan, dengan langkah lebar dia maju ke depan sembelarik katanya. Oho, deweo. Budak datang menunggu hukuman. Ternyata ia benar-benar menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tan Tiang Kim. Nona, cepat bangun buru-buru Tan Tiang Kim berseru. Sebelum ada perintah dari Kong Cu, Budak tak berani bangun berdiri. Bangunlah ucap Cus Siaw Hong kemudian, aku ada urusan yang hendak dirundingkan dengan Tan Lo Chiang Pua, harap kalian menyingkir agak jauh dari sini. Ang Botan segera bangkit berdiri. Budak akan menyediakan air teh untuk kalian berdua katanya. Cus Siaw Hong segera mempersilahkan tamunya duduk, Ang Botan datang menghidangkan air teh, kemudian mengundurkan diri. Sambil tertawa Tan Tiang Kim lantas berkata. Kong Cu jejak dari kebun Bang Ho Awan sudah ketahuan, entah apa rencana Kong Cu selanjutnya. Untuk menghadapi persoalan seperti ini, lebih baik kau rundingkan dengan Chiang Bun Jin perguruan kami atau berunding dengan Sun Yoku, mana mungkin Te Chu bisa mengambil keputusan. Tentang soal ini, aku si pengemis tua telah memikirkannya, aku telah membicarakan pula hal ini dengan Tiong Hu Jin. Oh oh oh, apa kata Sun Yoku? Tiong Hu Jin menyuruh aku merundingkan dulu persoalan ini denganmu, kemudian perkumpulan kami baru akan mengimbangi gerakan kalian. Ah ah ah, ucapan Lo Chiampo selalu serius, dalam operasi kali ini sudah seharusnya kalau perkumpulan Anda yang memegang tampuk pimpinan. Bila berbicara soal jumlah jago yang tersedia, tentu saja jago-jago dari Kepang banyak sekali jumlahnya, cuma kekuatan yang paling diandalkan pihak Kebon Raya Ban Bo Awan mungkin adalah para pendekar pedang macan kumbang hitam. Untuk menghadapi para pendekar pedang macan kumbang tersebut, terpaksa kami harus mengandalkan ilmu pedang dari perguruan Anda. Kita bisa saja merundingkan suatu rencana, tapi bagaimana keputusannya harus dirundingkan lagi dengan Chiang Bun Su Heng atau diputuskan oleh ibu guru kami. Baik coba kau utarakan dulu caranya. Dari pihak Kebon Raya Ban Ho Awan sudah terdapat gerakan apa? Herannya, para jago dari perkumpulan kami yang ditugaskan mengawasi sekeliling Kebon Raya itu sama sekali tidak menemukan suatu gerakan aneh, kecuali mereka memiliki suatu jalan bawah tanah yang berhubungan dengan suatu tempat lima li dari situ, sebab lima li di sekitar Kebon Raya Ban Ho Awan telah berada di bawah pengawasan kami. Dari pihak Peikau apakah sudah ada kabar yang didapat? Pihak Peikau telah mengutus orang yang mengabarkan bahwa kekuatan inti mereka sudah akan tiba pada kentongan ketiga malam nanti untuk menyatakan rasa. Terima kasihnya kepada Tiong Chiang Bun Jin dari Bu Hek Bun, mereka bersedia memikul tugas-tugas penting apapun. Oh oh oh! Kei Pang dan Peikau sudah terlalu banyak melepaskan budi kepada Bu Hek Bun kami, Siang Hang merasa amat berterima kasih sekali. Setelah berhenti sebentar, dia berkata lebih lanjut, Lo Chiang Pua, apakah Pangcu kalian ada pesan atau petunjuk yang lain? Belakangan ini Pangcu kami sudah jarang sekali mencampuri urusan perkumpulan, semua persoalan telah diserahkan pertanggungan jawabnya kepada aku si pengemis tua. Apakah besok Kebon Raya Ban Ho Awan akan dibuka secara umum? Agaknya tak akan dibuka untuk umum, alasan yang mereka pakai terhadap pengunjung dari luar adalah dua ekor harimau yang dipelihara dalam kebun itu telah terlepas dari kandangnya, lantaran khawatir melukai para tamu, maka untuk sementara waktu ditutup selama dua hari. Tan Chiang Pua, andai kata Kebon Raya Ban Ho Awan dibuka untuk umum, maka di antara beribu-ribu pengunjung yang tiap hari berdatangan ke sana, bila mereka menyusupkan berapa banyak jago lihai pun, tak akan ada yang tahu. Aku pun berpendapat demikian, maka dari itu, bila kita hendak melakukan suatu gerakan lebih baik ditentukan dengan segera, untuk sementara waktu anggota perkumpulan kami masih dapat mencegah para pengunjung untuk tidak memasuki Kebon Raya Ban Ho Awan. Aku rasa bila kita sampai mencegah para pengunjung Kebon Raya memasuki Ban Ho Awan, maka pertama hal ini tidak mudah dilakukan. Kedua mungkin akan menimbulkan perhatian mereka. Siaw Hong, apakah kau beranggapan bahwa orang-orang Ban Ho Awan masih belum merasakan apa-apa? Soal ini Bo Am Pua juga telah memikirkannya, mungkin saja mereka telah mengetahui akan hal ini, malahan siapa tahu kalau mereka telah mengirim orang untuk mengawasi kita secara diam-diam. Tan Tiang Kim segera manggut-manggut. EHM, organisasi ini selain misterius juga sangat aneh, dalam dua hari ini Kebon Raya Ban Ho Awan telah mengalami perubahan yang besar sekali, tapi mereka tidak menyiarkan berita ini keluar. Mendengar perkataan itu, Cus Yau Hong lantas berpikir dalam hatinya. Ucapan ini terlalu sembrono, sekalipun mereka telah menyiarkan berita ini keluar, toh tak perlu melaporkan dulu kepada kita, siapa tahu kalau hal ini merupakan keteledoran kita. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Mungkin saja mereka mempunyai suatu care yang istimewa untuk saling menyampaikan berita Tan Tiang Kim segera tertawa. Siau Hong, kau anggap ucapanku tadi ada yang tak tepat. Katakan saja secara belak-belakan, tak usah berputar-putar lagi. Cus Yau Hong segera tertawa. Lo Ciam Pua, Bo Am Pua rasa masalah pertama yang paling penting sekarang adalah setelah kita masuk ke dalam kebun. Raya Ban Ho Awan, dengan care apakah kita akan memaksa mereka keluar dari lubang persembunyiannya? Yee-a-a, masalah ini memang merupakan suatu masalah yang amat besar, aku si pengemis tua telah mengajak beberapa orang teman untuk merundingkan persoalan ini, tapi kami tak pernah berhasil untuk menemukan care, terbaik untuk memaksa mereka keluar. Lo Ciam Pua, Bo Am Pua rasa bila kita diharuskan masuk ke dalam lorong bawah, tanah untuk mencari mereka, lebih baik kita mencari akal untuk memaksa mereka keluar dari tempat-tempat persembunyiannya itu. Benar, care apakah yang harus dipergunakan hingga memaksa mereka keluar dari lubang persembunyiannya, memang merupakan suatu masalah yang amat sukar. Bagaimana kalan kita gunakan api? Asal kita berusaha untuk menemukan mulut masuk menuju ke ruang bawah tanah, kemudian menggunakan asap api untuk memaksa keluar, niscaya hal ini akan berhasil. Kemungkinan besar mereka telah menyiapkan makanan dan minuman dalam lorong rahasia tersebut, tapi ada suatu benda yang tak mungkin bisa mereka persiapkan. Benda apakah itu? Udara, di mana udara bisa masuk, di situ juga asap api pasti dapat masuk juga. Tan Tiang Kim segera bertepuk tangan sambil bersorak, tepat sekali, baik, kita gunakan care ini saja, aai. Heran, kenapa aku si pengemis tua tak bisa berpikir sampai ke situ? Jika di antara asap api kita berikan sedikit bubuk merica, maka sekalipun mereka enggan keluar juga terpaksa akan keluar. Cuma care ini sedikit agak melanggar peri kemanusiaan, apakah tidak terlampau buas sedikit? Yee, apa boleh buat lagi? Apalagi siapakah di dunia ini yang bisa berbuat lemah lembut terhadap musuhnya yang mengis? Baik, kita tetapkan begini saja, aku segera akan menyuruh mereka mempersiapkan diri. Lo ciam pual, masih ada satu hal yang kurasakan sedikit agak susah. Oh ya? Coba katakan. Kecuali kita berhasil menemukan mulut masuk menuju ke ruang rahasia mereka, kalau tidak penggunaan asap ini belum tentu akan mendatangkan kemanjuran seperti yang delarapkan. Soal ini tak usah kau risaukan, aku telah menemukan care yang baik untuk mengatasi soal ini. Oh oh, aku siap mendengarkan penjelasanmu. Aku telah mempersiapkan sejumlah besar jago untuk melakukan pencarian secara besar-besaran. Mungkin mereka terlalu rapat menyembunyikan diri, tak mudah untuk menemukannya. Soal ini aku pun telah memikirkannya, jika kita gagal menemukan mulut masuk ke ruang bawah tanah mereka, terpaksa kita harus menggunakan satu care yang terakhir, yaitu membakar kebun raya banho awan tersebut. Eh, care ini memang bagus, mungkin saja mereka akan menjadi takut, cuma bila mereka bersikeras tak mau keluar dari tempat persembunyiannya, sekalipun kita bakar kebun raya banho awan ini juga tak nanti berhasil memaksa mereka keluar. Jika mereka tak mau keluar juga, aku telah mempersiapkan air dari sungai Xiangkeng untuk menenggelamkan mereka di bawah tanah. Menenggelamkan mereka? Benar, sudah kau perhatikan bentuk tanah di tempat ini? Asal kita rubah sedikit saja dengan tenaga manusia, untuk menenggelamkan tempat itu bukan merupakan suatu pekerjaan yang sukar. Care ini amat jitu, juga baik sekali. Untuk mengalirkan air dari sungai Xiangkeng ke tempat ini tentu saja membutuhkan suatu pekerjaan yang besar, tetapi orang-orang peikau bersedia membantu kita untuk mengalirkan air dari sungai Xiangkeng untuk menenggelamkan tempat ini. Bagaimana setelah menenggelamkannya merubah tempat ini menjadi sebuah telaga? Baik, beritahukan dulu persoalan itu kepada mereka, Aai, cuma sayangnya untuk mendirikan kebun raya banho awan Entah sudah berapa banyak biaya, pikiran dan tenaga yang dicurahkan, tapi pemandangan alam yang sangat indah itu akhirnya harus dimusnahkan menjadi abu. Tan Tiang Kim tertawa. Aai, jangan lupa kalau pepohonan serta pemandangan yang sangat indah itu tak lebih hanya mereka pergunakan untuk melindungi sarang mereka untuk melakukan kejahatan. Baik, kita gunakan kedua kera itu saja sekarang Harap lo Ciam Pua bersedia untuk merundingkan dahulu persoalan ini dengan Ciam Bun Su Heng kami. Baik, segera aku akan membicarakannya dengan mereka, kapan kita akan berangkat? Asal sudah dibicarakan, kita segera berangkat. Tan Tiang Kim segera beranjak dari tempat duduknya sambil berseru. Baik, kita tetapkan demikian saja, sekarang aku si pengemis tua mohon diri lebih dahulu. Setelah menghantar Tan Tiang Kim, Cus Yau Heng segera mengundang datang Lik HOO, UIBWE dan Ang Botan, setelah itu ujarnya. Barusan Tan Tiang Kim dari Kepang telah membicarakan sesuatu denganku. Soal apa tanya Lik HOO, apapula sangkut pautnya dengan kami tiga bersaudara? Ada sangkut pautnya denganku. Tanda petik. Nah, itulah dia, bila ada sangkut pautnya dengan Kong Chu, tentu saja ada sangkut pautnya pula dengan kami lanjut Lik HOO segera. Tapi dalam hal ini kalian mesti mengambil keputusan sendiri, kalian boleh memilih sekehendak hati kalian sendiri. Kong Chu dapatkah kau beritahukan dulu kepada kami, persoalan apakah itu tanya Ang Botan? Pihak Kepang telah mengambil keputusan untuk menyerang Kebon Raya Ban Hoawan pada hari ini. Kami akan turut serta? Terserah kalian sendiri yang memutuskannya, Lik HOO segera menghela nafas panjang, katanya. Bila Kong Chu menyuruh kami pergi, tentu saja kami akan turut pergi. Baik, kalau toh kalian sudah memilih maka hal ini berarti ada sangkut pautnya juga dengan mati hidup kalian. Dapatkah Kong Chu menjelaskan lebih jauh? Kali ini kita akan memasuki Kebon Raya Ban Hoawan lagi, tapi kali ini kita akan pergunakan care apapun untuk memaksa mereka keluar, setelah itu kita baru membuat perhitungan sampai tuntas. Kong Chu hendak mempergunakan care apa untuk memaksa kemunculan mereka. Dengan api. Tanda petik. Lik HOO segera tertawa. Mereka tak akan takut, lorong rahasia bawah tanah itu mempunyai persiapan yang sangat baik, mereka tidak takut diserang dengan kobaran api. Titik. Chu Siao Hang turut tertawa. Kalau tidak takut api, takut tidak mereka dengan asap. Asap. Siapa yang menemukan akal ini? Menurut kau, siapa yang menemukan care ini? Chu Siao Hang balik bertanya sambil tersenyum. Sudah pasti Kong Chu benar, memang aku. Care ini memang merupakan sebuah akal yang bagus sekali. Persoalannya sekarang adalah bagaimana caranya untuk menemukan mulut masuk menuju ke lorong rahasia mereka, sebab bila asap tersebut tidak dilepaskan dari lubang masuknya, maka care ini sama sekali tak ada gunanya. Lik Hao berpikir sebentar, kemudian katanya. Padahal tak usah menemukan mulut masuk terlalu banyak, asal ditemukan tiga atau lima di antaranya lalu berusaha untuk menghembuskan asap yang tebal ke dalam lubang itu, otomatis kerembesan juga asap-asap tebal itu. Ah ah ah, betul juga Selacu Siao Hang sambil tertawa, kenapa aku tidak berpikir sampai ke situ? Pandangan Kong Cu terlampau jauh ke depan, sehingga hal-hal yang kecil sering dilupakan. Tak nyana kasih budak Cilik Pandai juga menangkap pembicaraan orang, seru Cus Siao Hang sambil tersenyum. Lik Hao, UIBWE dan Ang Botan saling berpandangan sekejap sambil tertawa, tanpa terasa hubungan antara pelayan dengan majikam pun lebih mendalam setingkat. Cus Siao Hang segera mendehem pelan, kemudian katanya lagi. Lik Hao, dalam perguruan Bu Hek Bun mempunyai peraturan serta pantangan yang amat ketat, maka dari itu murid Bu Hek Bun rata-rata selalu serius dan keren. Paling tidak Kong Cu termasuk orang yang tidak terlampau serius tukas Lik Hao cepat, buktinya kami diperbolehkan berbicara dan menentukan kehendak sendiri. Cus Siao Bong segera tertawa. Jangan mengambil diriku sebagai contoh, bagi semua anggota Bu Hek Bun lainnya, aku adalah satu-satunya pengecualian. Oh iya, selama kita berada bersama tanpa kehadiran orang lain, sikap kalian boleh lebih leluasa dan bebas tapi. Begitu ada orang lain, sikap kalian harus berhati-hati, bersungguh-sungguh dan sangat beraturan mengerti? Maksud Kong Cu bisik Lik Hao. Masa kalian benar-benar tidak mengerti kata Cus Siao Hang sambil tertawa? Maksud Kong Cu kami harus menjadi gadis yang sopan santun dan lemah lembut tahu aturan. Benar, memang itulah yang kumaksudkan tapi, kami tak lebih cuma daya yang peraturan buat daya yang justru lebih berat lagi. Ang botan segera tertawa, selanya. Maksud Kong Cu, bila berada di depan orang lain, maka kita mesti berlagak sopan santun, lemah lembut dan tahu adat dan aturan, tapi bila kita hanya berada bersama Kong Cu saja, maka sikap kita boleh lebih bebas lagi. Jangan mengartikan maksud perkataan itu sejauh sana, menyuruh kalian berlagak tapi bersungguh-sungguh dengan tulus hati sedangkan bila kita berkumpul bersama tanpa kehadiran orang lain, kalian boleh leluasa bertindak dan bebas merdeka. Cuma, hati-hati, tak boleh kelewat batas. Ui Bwe segera manggut-manggut. Kami mengerti, harap Kong Cu berlagak hati, kami tak akan membuat kau kehilangan muka. Cu siau hang menghembuskan napas panjang. Katanya kemudian, kalau begitu aku pun berlegak hati, kalian juga harus pergi beristirahat sebentar, persiapkan diri baik-baik, tentunya kalian juga mengerti, persoalan ini mempunyai hubungan yang besar sekali dengan kalian, maka dari itu berapa banyak yang kalian pahami dari 18 macam senjata tajam bawalah yang lebih banyak lagi. Kalau ku dengar dari ucapan Kong Cu, seakan-akan kau mau bawa kami tiga bersaudara pandai menggunakan senjata rahasia saja ucap Lik H.O.O. tiba-tiba. Cu siau hang mengangguk. Tepat sekali sahutnya, bila kalian dapat menggunakan senjata rahasia, bawalah senjata rahasia itu lebih banyak lagi sehingga bila mana perlu, kalian bisa memergunakannya dengan sepuas mungkin. Lik H.O.O. turut manggut-manggut. Kong Cu katanya, sebenarnya kami merasa agak takut kalau disuruh masuk lagi ke dalam kebun raya Ban Ho'awan, tapi sekarang secara tiba-tiba saja rasa takut itu bisa hilang lenyap tak berbekas. Kenapa bisa begitu? Entahlah, pokoknya kami tak bisa melukiskannya, kami hanya merasa seakan-akan Kong Cu telah memberi suatu keberanian yang sangat besar untuk kami. Mungkin setelah Kong Cu membawa kami keluar dari kebun raya Ban Ho'awan, membuat kami semakin merasa harga atau nilai dari kami sendiri sambung Ui B.W.E. Y.A.A., kami bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah lanjut Lik H.O.O. Tapi yang penting, kami telah berhasil menembusi pikiran yang membedakan antara hidup dan mati. Kata Ang Botan menambahkan, Sekarang kami berpendapat bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kalau harus mati maka kita harus mati dengan hati yang tenang. Cus Yau Hang manggut-manggut. Eh, setelah ku dengar semua perkataan kalian ini, hatiku juga terasa jauh lebih lega, sekarang kalian pergilah beristirahat. Lik H.O.O. sekalian segera memohon diri untuk meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, baru saja Cus Yau Hang bangun dari tidurnya, Lik H.O.O., Ui B.W.E. dan Ang Botan telah berdiri berjajar di tengah ruangan itu. Waktu itu mereka bertiga telah mengenakan seperangkat pakaian ringkas dengan dipinggangnya masing-masing tergantung sebuah kantong terbuat dari kulit. Lik H.O.O. memakai baju ringkas berwarna hijau, hijau seperti daun teratai, cuma kali ini bunga teratai besar yang berada di dadanya telah hilang lenyap. Ui B.W.E. mengenakan pakaian berwarna kuning, baju kuning dengan celana kuning ditambah sepatu kuning, namun di depan dadanya sudah tiada sulaman bunga B.W.E. yang berwarna kuning lagi. Sebaliknya Ang Botan mengenakan baju serba merah, merah bagaikan menyalanya kobaran api, hanya sulaman bunga besar botan yang berada di dadanya kini juga tidak nampak. Pada dasarnya ketiga orang perempuan itu rata-rata berwajah cantik jelita, sekalipun pakaian ringkas yang mereka kenakan sekarang berwarna menyolok, namun tidak sampai mengurangi kecantikan muka mereka bertiga. Di balik pakaian ringkasnya yang ketat, tertera potongan tubuh mereka yang padat berisi, pinggang yang ramping dengan dendanan wajah yang tidak menyolok, sungguh menambah daya tarik mereka bertiga. Tampaknya ketiga orang perempuan ini telah melakukan suatu perombakan secara besar-besaran terhadap dendanan mereka, mereka tahu sampai di manakah jalan pikiran Jus Yauhang terhadap dendanan mereka itu sehingga kali ini dendanan mereka sengaja dilakukan amat sederhana. Jus Yauhang sebenarnya tidak terlalu suka mengurusi soal-soal sepele, tapi sekarang hampir seperminum teh lamanya dia mengawasi ketiga orang rona itu, kemudian sambil tertawa baru ujarnya. Sungguh amat cantik, juga menarik hati. Bila kami tiga bersaudara Hang berdandan sedikit jika harus mengikuti Kong Cu, hal ini pasti akan memalukan diri Kong Cu sendiri kata Lik H.O.O. menerangkan. Setelah kulihat dendanan kalian, meski warnanya masih terlampau menyolok, namun lambang di depan dada telah dilepas, dari sini terbukti sudah kalau kalian memang ada niat untuk merubah sifat diri sendiri. Dahulu, kami kakak beradik adalah siluman dari dunia persilatan, tapi sekarang paling tidak kami sedang melakukan perubahan secara pelan-pelan, cuma kami pun berharap agar Kong Cu jangan menuntut terlalu banyak dari kami. Soal ini aku mengerti, aku berharap setiap hari dapat menyaksikan sedikit perubahan dari kalian, tak usah banyak-banyak walau hanya setitik pun aku sudah puas. Lik H.O.O. segera menghembuskan napas lega. O.O. Kong Cu, kami pasti akan berusaha keras untuk merubah diri janjinya. Cu Syao Hang tidak berkata apa-apa lagi. Lik H.O.O. kembali menghembuskan napas panjang, lanjutnya. Kong Cu, dahulu kami tak pernah serius, kami selain mempermainkan setiap lelaki yang dijumpai, hanya satu kali kami benar-benar bersikap serius, tapi kali ini justru kami harus menelan banyak penderitaan di tangan Kenji Kong Cu, tapi sekarang, perasaan kami ibaratnya sumur yang telah mengering, tak nanti akan terjadi gelombang besar lagi, itulah sebabnya kau tak usah khawatir, kami pasti tak akan melakukan suatu perbuatan yang akan memalukan dirimu. Cu Syao Hang tersenyum. Setelah ku dengar perkataanmu itu, hatiku benar-benar merasa amat lega, walaupun aku lega terhadap kalian, namun tidak lega terhadap orang lain. Orang lain siapakah orang lain Ang Botan Keheranan? Soal ini, aku sendiri pun tidak tahu, tapi mereka sudah pasti adalah orang lelaki, dan aku yakin hal ini tak berbakal. Salah. Aku masih saja tidak habis mengerti seru Ang Botan. Adiku yang bodoh selalik hao, Kong Cu. Maksudkan, bila dendanan kita masih menyolok seperti sekarang ini, seandainya ada lelaki yang datang mencari kita, lantas apa yang mesti kita lakukan? Tentu saja gampang sekali, asal dibunuhkan urusannya akan menjadi beres. HMM, kalau dapat membunuh orang itu Kong Cu tak akan memberitahukan kepada kita dengan begini serius dan bersungguh-sungguh. Kenapa tidak? Mereka berani mengganggu ketenangan wanita, dosa sebesar ini mati pun masih tak cukup. Kalau dibicarakan hal ini memang benar, cuma urusan tak mungkin bisa diselesaikan dengan care begitu. Lantas harus bagaimana? Aku tak dapat menemukan care lain yang baik, toh mustahil kalau kita yang mesti berlutut di hadapan mereka sambil memohon agar mereka bersedia membantu kita. Cus Yau Hang segera tersenyum. Kalian tak usah meributkan persoalan itu terus-menerus katanya, apa yang telah kalian ucapkan tak lebih hanya betul separuh saja. Kong Cu berpengetahuan luas, budak sekalian tak bisa menebak maksud hati Kong Cu yang sebenarnya. Kalian tak usah mengumpak, aku tidak doyan dengan segala macam umpakan tukas Cus Yau Hang sambil tersenyum. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Andai kata yang yang datang adalah manusia cecungguk dari luar, tentu saja kalian wajib untuk memberi pelajaran kepadanya, tapi seandainya orang itu bukan manusia cecungguk yang datang dari luar. Andai kata Kong Cu yang menghendaki, tentu saja kami tak akan melawan, apapun yang kau kehendaki pasti akan kami turuti jawab Ang Botan cepat. Dengan kening berkerut Cus Yau Hang segera berseru. Aku yakin masih memiliki kemampuan untuk mengendalkan diri, aku pun tidak masukkan diriku dalam hitungan ini. Sebenarnya memang tak perlu diperhitungkan sambung Ang Botan. Masalahnya sekarang adalah orang lain misalnya orang-orang Bu Hek Bun sendiri, misalkan saudara seperguruanku sendiri, atau yang-yang pihak Kepang. Kepang adalah sebuah perguruan kenamaan yang bertujuan lurus, rasanya tak nanti mereka akan melanggar pantangan untuk bermain perempuan tukas Ang Botan, sedang orang-orang Bu Hek Bun, wah, sulit untuk dikatakan. Soal itu aku kurang tahu, perguruan Bu Hek Bun kalian tidak terhitung sebuah perguruan besar di dalam dunia persilatan, anggotanya juga tidak banyak, oleh sebab itu jarang sekali kami dengar hal-hal yang menyangkut tentang perguruan Bu Hek Bun. Kalau berbicara dari soal jumlah anggota, kami memang bukan terhitung sebuah perguruan besar, tapi kalau berbicara soal peraturan perguruan, peraturan kami sedikit pun tidak berada di bawah perkumpulan Kepang. Kalau memang begitu, kami semakin tak perlu takut lagi, baik di pihak Kepang maupun dari kalian orang-orang Bu Hek Bun, semuanya dibelenggu oleh serangkaian peraturan perguruan yang sangat ketat. Bayangkan saja, soal apa pula yang mesti kami risaukan atau takutkan lagi? Bukan demikian maksudku, perlu kalian ketahui, walaupun mereka mempunyai peraturan perkumpulan yang membelenggu gerak-gerik mereka, namun kalian bertiga cantik jelita bagaikan bunga yang sedang mekar, di mana? Mana akan terendus bau harum yang semerbak, dalam keadaan begini, tidak sulit untuk menimbulkan kesalahan paham di antara mereka sendiri? Tanda petik. Salah paham? Kesalahan paham apa? Wah, soal itu sih amat sukar diterangkan, misalkan saja senyuman atau gerak-gerik kalian, kemungkinan besar akan menarik perhatian kaum lelaki. Itu mah gampang, asal kami tidak tertawa, kan urusannya menjadi beres? Ya, persoalan ini memang sulit untuk diterangkan dalam dua-tiga patah kata saja, pokoknya yang penting, kalian harus belajar bersikap terbuka, pandai membawa diri sehingga jangan sampai menimbulkan ingatan susat bagi orang yang memandangnya. Kongcu, berilah kesempatan kepada Kamni untuk mempelajarinya secara pelan-pelan pinta Lik Hao. Sementara itu Tan Tiang Kim telah menampakkan diri dalam ruangan, sambil berjalan mendekat, ia menegur. Cu Sau Hiap, sudah siap sedia untuk berangkat, Bo Amp Uem memang sedang menunggu. Baik, kalau begitu mari kita berangkat, ujar Tan Tiang Kim kemudian sambil tertawa. Bagaimana dengan Chiang Bun Su Heng kami? Mereka bergabung dalam kelompok ketiga, kita berangkat selangkah lebih duluan. Apakah dari pihak Kei Pang telah berangkat serombongan lebih dulu? Benar, dalam kelompok pertama tadi telah kami seratakan jago-jago lihai perkumpulan kami, mereka sudah berangkat tengah malam kemarin. Cu Siang Hang tidak banyak bertanya lagi, dia manggut-manggut dan segera beranjak pergi. Ketika mencapai jarak seratus kaki dari Kebon Raya Ban Ho Awan, mereka sudah menyaksikan anak murid pihak Kei Pang berjaga-jaga di setiap sudut tempat yang strategis. Agaknya dalam operasinya kali ini, mereka datang secara terbuka dan terang-terangan, sama sekali tidak berusaha untuk menutupi gerakan mereka. Selain anggota Kei Pang, Cu Siang Hang juga menjumpai banyak sekali orang-orang berpakaian ringkas warna biru yang berlalu-lalang di sekitar tempat itu. Ia lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah Tianti Yang Kim, kemudian bisiknya. Lo Chiam Pua, apakah orang-orang itu berasal dari perkumpulan Pei Kau? Benar. Di dalam operasi kita kali ini, Pei Kau juga telah mengirimkan jago-jagonya dalam jumlah yang cukup besar. Gara-gara urusan Bu Hek Bun, ternyata kami harus merepotkan orang-orang Kei Pang dan Pei Kau untuk melakukan rebanyak perbuatan, kejadian ini sungguh membuat kami merasa tidak tenang. Ketika permulaan kami datang ke kota Siang Yang, mungkin saja bantuan kami hanya bersifat bantuan terhadap sahabat mengingat hubungan Kei Pang dengan Bu Hek Bun yang akrab, tapi sekarang kejadiannya sudah tidak demikian lagi. Organisasi rahasia yang berada di dalam Kebun Raya Ban Ho'awan ini sudah merupakan suatu ancaman langsung terhadap keamanan serta ketentraman umat persilatan pada umumnya, atau dengan perkataan lain, setiap saat besar kemungkinan Kei Pang dan Pei Kau akan menjadi incaran mereka berikutnya, itulah sebabnya tindakan yang kami lakukan sekarang hanya bisa dikatakan sebagai sesuatu tindakan untuk melindungi diri. Lo Chiampua, ucapanmu itu terlalu berlebihan tukas Cu Siang Hang cepat. Setiap perkataan yang aku si pengemis tua katakan merupakan ucapan yang muncul dari sanubariku yang jujur, bukan saja pihak Kei Pang berpendapat demikian, sekalipun pihak Pei Kau juga mempunyai perasaan semacam ini. Cu Siang Hang Manggut-Manggut Penawasiak dari dunia persilatan merupakan manusia paling aneh dalam dunia belakangan ini, merupakan masalah yang amat besar, ia dihormati dan disanjung setiap umat persilatan, mana mungkin masalahnya bisa dicampur adukan dengan bencana besar yang akan melanda dunia persilatan dewasa ini? Maksud Bo Ampual, Penawasiak ini selalu tiada hentinya menyelidiki rahasia dalam dunia persilatan, kemudian mengumumkannya secara meluas kepada halayak umum. Kerus seperti ini toh tidak salah tukas Tanti Yang Kim, manusia laknat paling besar yang sukar dihadapi adalah manusia munafik yang baik di luar jahat di dalam, mungkin saja mereka adalah seorang saudagar kaya raya, mungkin juga seorang tokoh persilatan suatu daerah atau mungkin juga mereka adalah seorang manusia yang tak pernah ternama, tapi mereka selalu melakukan kejahatan secara diam-diam, membuat orang sukar untuk menemukan jejak. Mereka, tak berhasil menemukan mereka, manusia semacam inilah baru bisa disebut sebagai manusia buas yang paling menakutkan, tapi Penawasiak mampu untuk mengungkap rahasia mereka, agar kedok kemunafikan mereka terungkap. Lociampual, pernahkah kau saksikan keadaan sewaktu Penawasiak itu menampakkan diri? Pernah, waktu itu benar-benar merupakan suatu pertemuan dunia persilatan yang belum pernah dijumpai sebelumnya, Penawasiak telah mencatat banyak masalah dalam kitab catatannya dan membongkar banyak kebobrokan serta kemunafikan yang ada di dunia ini, banyak orang yang tak tahan menyaksikan nama baiknya ternoda sehingga bunuh diri seketika itu juga, ada pula yang menjadi gila karena gelisah, pemandangan ketika itu betul-betul mengerikan sekali. Cus Yau Hang menghembuskan napas panjang, lalu berkata, Lociampual, keadaan semacam ini pasti akan mendatangkan rangsangan serta ketegangan yang luar biasa bagi siapapun yang hadir dalam arna, terhadap orang-orang itu, apakah tindakan tersebut tidak kelewat kejam dan tak berperi kemanusiaan? Tanti Yang Kim segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 berbicara dari soal. Peri kemanusiaan, mungkin tindakan tersebut sedikit kelewatan, tapi berbicara untuk pihak Kei Pang, aku si pengemis tua setuju untuk membasmi kaum laknat sampai ke akar-akarnya, dengan terbasminya kejahatan barulah kebajikan akan bersemi di setiap insan manusia. Lociampual maksudku seandainya penawasyat bisa menambahkan sedikit kebajikan di antara tindakan pembasmiannya itu maka keadaannya pasti akan jauh berbeda. Cukong Cu tiada persoalan yang 100% sempurna di dalam dunia ini, juga tiada orang yang 100% sempurna, seperti misalnya penawasyat, sekalipun dia belum terhitung sempurna 100%, paling tidak kesempurnaannya toh mencapai 90%. Cus Yau Hang menghela nafas panjang dan tidak banyak berbicara lagi. Dalam pada itu, rombongan kawanan jago itu sudah semakin mendekati Kebun Raya Ban Ho'awan. Di luar dugaan, Keng Ji Kong Cu ternyata seorang diri berdiri di depan pintu Kebun Raya Ban Ho'awan dengan pedang terhunus. Cus Yau Hang segera memburu ke depan, kemudian tegurnya, Keng Ji Kong Cu lagi-lagi kita bersuamuka. Keng Ji Kong Cu memandang sekejap ke arah Lik HOO, Ui Bwe dan Ang Botan, lalu ujarnya dengan hambar. Dalam Kebun Raya Ban Ho'awan terdapat banyak sekali jago lihai. Jumlah jagoan dari pihak kami pun tidak sedikit sambung Tanti Yang Kim cepat. Dengan dingin Keng Ji Kong Cu segera berkata, Pengemis tua, dengarkan dulu perkataanku ini, kemudian tidak terlambat bila hendak menimbrungnya Tanti Yang Kim manggut-manggut. Baik. Silahkan kau ucapkan, aku tidak akan mempersoalkan waktu beberapa menit. Keng Ji Kong Cu mengalihkan sorot matanya ke wajah Cus Yau Hang, setelah menatapnya beberapa kejap, dia berkata, Tiga orang dayang jalan itu sudah berubah pikiran, aku rasa tak sedikit rahasia kami yang telah dia ungkap kepadamu. Eh, Cus Yau Hang hanya mengiakan. Sambil berkerut kening Keng Ji Kong Cu kembali berkata, cukup dilihat dari sikapmu yang amat tenang dan mantap, dapatku ketahui bahwa kau merupakan musuh yang cukup tangguh bagiku. Ji Kong Cu terlalu memuji. Tahukah kau, berapa banyak lorong rahasia yang telah dibangun di bawah tanah dalam Kebon Raya Ban Hoawan ini? Aku tahu. Kau bermaksud akan menggunakan kera apa untuk menyerang kami? Memaksa kalian keluar dari lorong bawah tanah kemudian melangsungkan pertarungan antara hidup dan mati. Dengan kera apa? Dalam Kebon Raya Ban Hoawan ini banyak terdapat kayu dan pepohonan, kami akan menggunakan asap yang tebal untuk memaksa mereka keluar. Suatu kera yang sangat bagus. Lihat saja hasilnya nanti, pokoknya waktu yang kami miliki amat banyak, sekalipun harus diundur sampai 35 hari juga tak menjadi soal. Keng Ji Kong Cu segera tertawa. Aku lihat kalian tak usah repot musti melakukan pekerjaan sebanyak itu katanya. Bagaimana? Apakah saudara bersedia untuk menyambut tantangan kami? Sekali lagi Keng Ji Kong Cu tertawa. Setelah mendengar Carrie yang kau beberkan itu, agaknya tiada pilihan lain lagi buat kami, terpaksa kami harus melakukan suatu perlawanan mati-matian. Bagus sekali, memang paling baik kalau kita masing-masing saling mengandalkan kemampuan sendiri untuk menentukan hidup mati kita. Di tengah Kebon Raya Ban Hoawan sana terdapat tanah lapang yang luas sekali, tepat bila kita pakai sebagai tempat pertarungan, Cukong Cu, Tem Tiang Kim, silahkan masuk ke dalam Kebon Raya. Cus Yau Hang kembali tersenyum. Kenapa ucapnya, apakah kami harus bertarung di dalam Kebon Raya Ban Hoawan? Kong Cu, jika kalian tidak masuk ke dalam Kebon Raya Ban Hoawan, kami tak akan menampilkan diri untuk menyambut pertarungan itu. Ehem, betul juga perkataan ini, kalau begitu silahkan Ji Kong Cu untuk pulang dulu ke dalam kebun, suruh mereka siapkan barisan menanti kedatangan kami, sebentar aku mesti berunding dulu dengan mereka. Keng Ji Kong Cu mengiakan, dia lantas membalikan badan dan berlalu dari situ. Sepeninggal orang itu, Cus Yau Hang baru berpaling dan memandang sekejap ke arah Tianti Yang Kim, kemudian katanya, Lo Ciam Pua, pengalamanmu sangat luas, bagaimanakah pendapatmu tentang persoalan ini? Andai kata mereka tetap bertahan di situ tak mau keluar, sedang kita enggan masuk ke dalam Kebon Raya Ban Hoawan, otomatis keadaannya akan menjadi kaku dan saling bertahan. Lo Ciam Pua, organisasi ini selain penuh diliputi kemisteriusan, lagi pula kera kerjanya amat keji, aku rasa mereka pasti sudah mempersiapkan suatu rencana busuk untuk menjebak kita. Persiapan apa maksudmu? Ambil contoh, misalnya saja mereka menanamkan obat peledak di tengah Kebon Raya itu, atau menyiram minyak di sekeliling tempat itu. Bila sumbu obat peledak itu mereka sulut, bukankah mereka sendiri pun akan turut tewas di situ selatan Tianti Yang Kim? Bagi pandangan Boem Pua, mereka tak akan mempersoalkan kerugian tersebut, namun bagi kita keadaan semacam ini justru sangat tidak menguntungkan, selain semua kekuatan inti dari Bu Hek Bun akan mati semua di tempat ini, dari pihak Kei Pang maupun Pei Kau juga akan kehilangan sebagian besar kekuatan intinya. AHA! Kalau sampai benar-benar demikian adanya, Keru ini benar-benar merupakan suatu Keru yang keji, Xiao Hong, hal ini bukan andai kata lagi, besar kemungkinan mereka memang berbuat demikian. YAA, kemungkinan tersebut memang besar sekali. Bukan kemungkinan lagi, tapi kenyataan memang demikian, selalik HOO tiba-tiba. Kau tahu akan hal ini tanya Chu Xiao Hong? Sebenarnya Buddha tidak tahu, karena aku belum memikirkannya, bahwa selama itu siang maupun malam, aku selalu hidup di atas tumpukan minyak bakar serta mesiu, tapi sekarang setelah kubayangkan kembali keadaan ini benar-benar menakutkan sekali. Lik HOO! Dalam peristiwa ini, bukan alasan yang dibutuhkan, melainkan harus ada bukti yang nyata. Banyak tempat di dalam Kebon Raya Ban Ho'awan dilarang membawa api, siapa yang berani membangkang perintah ini akan dihukum mati, bila dibayangkan kembali sekarang, rasanya tiada suatu partai pun di dunia ini yang mempunyai peraturan sekeras ini, coba dibayangkan saja, apa yang mereka takuti dengan diperlakukannya peraturan untuk melakukan persiapan tersebut? Takut kalau sampai api yang kalian bawa membakar sumbu mesiu dan minyak yang tersimpan di bawah tanah Sau Chu Xiao Hong? Benar. Oleh karena itu, mereka ingin memancing kita untuk melangsung keap pertempuran ini dalam Kebon Raya Ban Ho'awan. Betul, sehingga bila pertarungan dilangsungkan, entah menang entah kalah kami akan dibunuh dalam Kebon Raya itu. Tepat sekali, disinilah letaknya maksud serta tujuan mereka sebenarnya. Apakah Kenji Kong Chu mengetahui akan hal ini selatan Tiang Kim tiba-tiba? Dia seharusnya tahu apakah dia tidak takut. Mungkin ia telah menyiapkan tempat persembunyian untuk meloloskan diri dari bencana tersebut. Kalau memang begitu, kita lebih-lebih tak boleh memasuki Kebon Raya Ban Ho'awan tersebut. Kalau tidak memasuki Kebon Raya Ban Ho'awan, bagaimana pula caranya untuk membasmi mereka seakar-akarnya ucap Chu Xiao Hong? Bahayanya terlampau besar, bagaimanapun juga kita tak akan menyerempet bahaya ini bukan? Bahaya semacam ini, sudah barang tentu tak boleh kita tempuh, tapi kita pun tak dapat berdiam diri belakang sehingga terjadi suasana kaku yang tidak menguntungkan. Xiao Hong, tampaknya Kak sudah mempunyai rencana yang matang tentang masalah ini kembali Tanti Yang Kim berkata. Kita coba saja nanti. Sekarang, aku masih belum mempunyai suatu pegangan yang meyakinkan. Sementara itu, Pek Bwe, Pek Hang, Teng Chuan, Seng Tiongak serta Tiongit Ki sekalian telah berdatangan semua. Pek Bwe yang mula-mula bertanya, pengemis tuatan, bagaimana keadaannya? Agak sulit. Dapatkah, kau terangkan lebih jelas lagi pinta Pek Bwe lebih lanjut? Setelah Tanti Yang Kim menerangkan dugaan dari Cus Yao Hong, dia melanjutkan. Padahal, sekalipun diberitahu kepadamu juga sama saja tak ada gunanya. Care semacam ini betul-betul sebuah care yang amat keji, mengajak orang beradu jiwa, sungguh membuat orang tak tahu bagaimana care untuk menghadapinya. Caranya cuma ada satu, hanya saja care ini sedikit kelewat keji ucap Cus Yao Hong. Untuk menghadapi pertarungan, makin licin siasatnya semakin baik. Coba kau terangkan. Kita lepaskan api dari arah belakang kebon raya Ban Ho Awan dan memaksa mereka untuk keluar lewat depan. Suatu care yang bagus puji Teg Bwe. Benar kata Tanti Yang Kim pula memaksa mereka keluar dari sarangnya dengan demikian mereka terpaksa harus menggunakan ilmu silatnya untuk memberi perlawanan. Setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan. Padahal, bila mereka mau melakukan perlawanan, secara terbuka, siapa menang siapa kalah belum tentu bisa ditentukan mulai sekarang, herannya kenapa mereka justru harus melakukan tindakan semacam ini. Mungkin mereka telah menyingkirkan orang penting dan barang penting yang berada di sini di tempat lain kata Pek Bwe. Tentu saja, hal ini pun ada kemungkinannya benar ucap Cus Yao Hong. Hei, pengemis tua, begitu kita putuskan mari kita segera kerjakan, perintahkan kepada mereka untuk segera turun tangan. Baik sahutan Tiang Kim, aku segera turunkan perintah kepada mereka untuk turun tangan tanda rahasia segera dilepaskan, bahkan sengaja mempertinggi suaranya sambil berseru, gunakan api untuk melawan mereka. Anggota Kek Pang yang hadir di tempat itu memang tak sedikit jumlahnya, begitu perintah diturunkan berpuluh-puluh batang panah berapi segera dibidikan ke dalam kebon raya Ban Ho'awan.